Terungkap dari keterangan saksi bahwa kejadian penganiayaan bukan kali pertama terjadi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia perihatin masyarakat tidak ada yang berani menghentikan penganiayaan. Mengerikan, dua anak yang masih berusia 4 dan 6 tahun jadi korban penganiayaan ibu tirinya. Pelaku perempuan 26 tahun berinisial DM mengaku kesal lantaran kedua anak tirinya, kerap mengganggu anak kandungnya yang masih kecil. Dari penuturan tetangga terungkap, penganiayaan ini bukan yang pertama. Udah, udah sering gak denger, cuman namanya saya mau ngelapur juga saya gak berani, ya ini lah saya beranggap urusan orang, saya juga gak mau terlalu itu campur gitu. Motifnya apa sih ibu, ibu tirinya itu? Kurang tahu, kemarin sih di kantor polisi bilangnya, katanya gara-gara anaknya, dia numpain susu, terus didorong sama anak itu, dia gak terima anaknya didorong. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta masyarakat lebih responsif ketika mendapati adanya kekerasan yang digunakan dalam pengasuhan anak. Terlebih diduga peristiwa penganiayaan anak oleh ibu tiri, bukan kali pertama terjadi. Takut menegur maupun melaporkan karena dianggap ranah pribadi. Kekerasan terhadap anak itu kerap dianggap masalah private. Seolah-olah tidak ada yang boleh mengingatkan terlalu jauh. Apalagi sampai menghentikan misalnya yang sedang dilakukan. Saya kira kekerasan itu bukan hanya persoalan private yang itu menjadi tanggung jawab orang tua inti, misalnya keluarga inti. Tetapi ketika kita sudah bertetangga, sosial masyarakat, dan mungkin juga kita hanya lewat pun ke satu rumah yang itu hanya pertama kali. Tetapi ada kecurigaan, maka disitulah awareness sebagai seorang manusia ya tentu saja. Apalagi sebagai tetangga, apalagi sebagai teman supermainan yang setiap hari mungkin bertetangga, ini yang perlu ditingkatkan. AI menilai, kesadaran dan deteksi masyarakat terkait kekerasan terhadap anak perlu ditingkatkan. Selain itu, untuk kedua korban juga perlu dipastikan sembuh total secara medis, baik itu fisik maupun psikis. Dan tentu saja secara mental ya, tadi sering menjerit, suasana traumatisnya sulit di urai dan lain-lain. Takut terhadap seseorang berlebihan misalnya. Nah ini yang kekhawatiran secara fatal. Dan memori ini kepada anak yang sedang tumbuh kembang itu sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan hidupnya, kepada keputusan-keputusannya. Pendampingan kepada korban secara psikologis, usai luka fisiknya sembuh, jadi hal utama yang harus dilakukan demi menjaga masa depan keduanya. Adrian Ditia, Eki Rizki, melaporkan untuk NET.